Hai Hai guys ketemu lagi sama saya hari ini saya acaranya mau reporting bahan waru merah Hai mudah ya tinggal sedikit sedikit lagi lah ini rencananya mau saya pindah ke pot yang agak lebih kecil tapi sebelumnya batu-batunya kita ambilin dulu karena ini nanti juga suatu saat kepake guys mohon maaf ya saya kalau nyebut bak itu pot sebenarnya ya wadah itulah tapi ya enggak apa-apa yang penting kalian paham maksud saya itu gimana warrior info dulu baru bahan baru ini hasil kecahan dulu itu sejempol tangan Hai rata-rata bahan saya itu kecil-kecil terus digarap jadi agak lumayan gede tapi garapnya itu rata-rata kalau yang di rumah ini garapnya enggak di ground maksudnya di wadah yang besar seperti ini nah cukup langsung kita balik Hai waru itu pertumbuhannya cepet banget guys bisa dilihat dari akarnya dia ini udah Hai wadah ini keliling nih guys Hai langsung kita bongkar lalu kita cuci Hai prosesnya nih guys berat banget Kakarnya udah gondrong Oh ni alasnya ini guys tuh lanjut langsung kita semprot-semprot aja selamat menikmati wuh akarnya guys ini ini wundrong akarnya ini bekas decasternya masih ada nih belum habis buang aja lah nah itu pahalnya loh akarnya guwondrong tidak di salon lanjut kita hajar ini kita hajar dulu aja kita pendekin ya sedikit-sedikit boleh setengah karena kan kita juga belum tahu kondisinya karena akar yang paling ujung ke deket dengan batang guntingnya saya pakai gunting biasa jadi gunting gini ini akarnya guys tuh tuh ini bahannya yang besar-besar kita pilih dulu ini buang aja nggak apa-apa nanti juga tumbuh lagi nggak kuat guys ini lagi tuh ini lagi tuh ini yang di bawah akarnya melingkar muter guys yang di bawah alas ya ya akarnya di apa ya disisir gitu loh potong lagi nanti juga tumbuh lagi guys nggak apa-apa waru itu bandel cepet ya nah ini kan hasil pecahan ya kelihatan kan pecahannya ya ya namanya juga masih bahan ya jelek ya masih kayak gini guys nah kita ukur di pot dulu ini medianya saya pakai kompos sama tanah subur ya sama seperti media-media saya sebelumnya tetapi komposnya saya banyakin lagi karena perbandingannya 2-1 2 kompos 1 tanah nah kurang sedikit guys yang besar-besar ini nah bahannya tuh kecil banget guys sama korek aja ya kebesaran bahannya sih tetapi gini maksud saya set lah ini tuh dari bawah dari bawah ke atas itu mengerucut guys bentar ya kurang lebih seperti ini bahannya ini ada apa ini oh ada sampah nah dari muka depan tuh paling enak tuh dari sini ya agak sip nah balik balik nah nice enggak masalah tuh ya bahannya seperti biasa ini saya kasih furadan ini peradan itu penting untuk menjaga hama hewan-hewan kecil jamur dan lain-lain kita tutup sedikit pakai tanah ini langsung langsung kita pasang langsung kita pasang ini saya timbun ini ya se- ya agak ke atas sedikit lah ini udah nggak saya kasih alas guys bawahnya karena menurut saya karena menurut saya basicnya akarnya udah ceper dan warrior info lagi puradan itu penting jadi kalian kalau apa ya belajar nanam kayak gini yang jelas yang harus dipersiapkan itu ya puradan sama regen udah itu aja dulu nggak usah yang lain-lain kalau untuk menangkal hama-hama loh ya nah nanti setelah berkembangnya waktu kalian mengamati kan nanti kalian paham oh ini gini 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 ya kita siram nantikan dia padat kita lambah sedikit karena udah saya siram jadi dia agak padat saya ini pupuk pupuk itu nggak pakai pupuk ya pakai media saya itu jadi pokoknya kalian kalau pengen ngerti video apa media saya ya cari di playlistnya itu cari yang playlist foldernya itu namanya media tanam gitu aja udah pasti ketemu kenapa saya timbun agak tinggi ya yang silas ini kan potong akar guys jadi untuk menjaga kelembaban supaya akar-akar baru itu cepat tumbuh gitu loh ya airnya ya air seadanya yang ini musim kemarau kok sudah jadi guys nah ini belum kelihatan masih jolek guys tapi nanti kalau udah sembuh udah penuh akarnya nanti saya naikin saya tampilin akarnya beuh nah ini hasilnya juga lebih bagusnya lagi itu dikasih batu tapi nanti saya carikan batu yang agak besar-besar yang tadi kan batu kerikil kecil-kecil guys nah ini hasilnya guys ini tuh ini tuh dulu saya loss ya ini yang tengah ini ini panjang habis itu saya potong ada perpecahan disini pecah dua yang satu saya tarik ke atas yang satu saya tarik ke samping kiri awal mulanya seperti itu bekas potongannya juga dulu nih gak seperti ini guys ini saya catok saya rapikan pokoknya ya ya gitu deh berimajinasi gitu sama melihat bahan ini bagusnya gimana gimana ini disini sering mati lampu ya akhir-akhir ini jadi kalau kalian WhatsApp saya atau apapun ya itu saya misalkan saya bales WhatsApp kalian satu jebret gitu ya itu tuh saya mentingin saya mbak nyari-nyari sinyal di posisi yang bagus gitu yang jelas saya keluar dari dusun lah dari desa nah kan gak lama itu saya harus cepat pulang lagi jadi kalau WhatsApp sekarang balesnya besok atau nanti ya umum sudah biasa bagi saya loh kalau bagi kalian ya gak tahu kalau kalian tinggal di kota mah enak jam berapapun gak pernah mati lampu kalau pun mati lampu ya jangka waktunya itu gak lebih dari 2 jam kalau disini bisa satu hari satu malam guys oke thank you kalian udah nonton jangan lupa di like di share di komen dan di subscribe thank you guys